Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel bagi saya Marisha, hari ini kita bakal ngebahas lagi nge-review lagi salah satu produk dari Oto Project dan di depan Asia ini udah ada aksesoris door seal plate untuk Toyota Range nah apa sih door seal plate itu? door seal plate itu adalah pelindung frame pintu mobil jadi kalau misalnya kalian memasuk atap core mobil itu aman banget tinggal kalau misalnya kalian injak itu nggak bikin si frame pintu mobil kalian itu gampang lecet ataupun tergores dan juga bisa ngerusak cat bawaan pintu mobil kalian nah sebelum kita lihat produknya seperti apa mari kita bahas packagingnya dulu untuk packagingnya sendiri kita lihat di depan sini udah ada tulisan premium door seal plate dan di sini udah ada gambaran door seal plated dengan logo Oto Project dan di sampingnya ini ada label premium quality dan juga label member of paham nah langsung aja ya kita unboxing kita lihat produknya seperti apa nah Marisha juga lupa infoin kalau misalnya untuk door seal plate raise ini ada dua tipe ada yang tidak pakai lampu dan juga pakai lampu nah pertama kita akan buka yang dengan lampu dulu ini hadirnya dalam satu set juga dapatnya empat piece dan juga ada satu kabel karena ini pakai lampu ya sahabat-sahabat ini kita taruh di bawah dulu nah ini dia nih dia hadir dalam empat piece ada yang panjang dan juga ada yang pendek nah untuk yang panjang ini dia letaknya itu untuk yang di depan dan untuk yang pendek ini dia letaknya ada di belakang jadi ini udah om fit size banget dijamin nggak bakal kepanjangan atau kependekan di frame pintu mobil race kali ya nah ini kita buka satu piece dulu ya jadi kita bakal ngeliat detailnya seperti apa ini dia sahabat-sahabat untuk bahan kalian nggak perlu khawatir karena ini kokoh dan juga kuat banget dan juga ini ada tulisan race nya jadi sesuai dengan tipe mobil kalian nah karena ini pakai lampu jadi nanti lampunya ini akan menyala di sebelah sini dan juga di samping ini platnya ini dia ada aksen stainless nya jadi keren banget desainnya jadi selain melindungi si frame pintu mobil karena desainnya keren begini jadi bakal bikin tampil mobil kalian juga makin stylish pastinya dan juga untuk bagian belakangnya ini dia ada kabelnya untuk yang disambungkan ke kabel panjang ini dan juga di soket mobil kalian ini kan nggak perlu khawatir karena produknya ini sudah plug-and-play jadi nggak motong-motong kabel sudah soket to soket dan untuk pemasangannya sendiri juga mudah banget selain plug-and-play ini pemasangannya sudah dilengkapi dengan label W3M nya jadikan nggak perlu gunting-gunting potong-potong lagi sudah disediakan tinggal dicopot aja tinggal ditempel di mobil race kalian nah ini tampilannya yang with lamp langsung aja kita lihatnya tampilan yang sudah terpempel di mobil Oke sekarang kita bakal bahas yang dorsi plat no lamp atau tidak pakai lampu untuk packagingnya dia sama aja dan ini dia sama juga sudah hadir dalam satu set empat piscis ini ada yang dua pendek untuk bagian belakangnya dan juga dua yang panjang untuk bagian depannya sama-sama on fit size jadi nggak bakal kebesaran juga di frame pintu mobil kalian nah ini kita buka ya yang nggak pakai lampu tadaaa bedanya adalah kalau misalnya di with lamp itu dia lebih keputih dan juga benih karena karena untuk tulisan race nya itu dia akan menyala karena ada lampunya tapi kalau misalnya no lamp ini karena dia tidak pakai lampu kita bikin tulisannya warna merah supaya apa nanti kalau misalnya nempel di frame pintu mobil kalian itu bakal stand out warnanya dan juga bakal keren gitu ya jadi nggak warnanya bener-bener keluar gitu kalau misalnya kalian pas buka pintu nah untuk platnya sendiri dia juga sama seperti yang tadi dia ada aksen stainless nya jadi keren banget tuh ya bisa dilihat detailnya seperti ini dan untuk pemasangan gampang gak sih gampang banget dong pastinya karena di belakang ini sudah ada double tip 3MA juga jadi kalian tinggal copot aja si double tipnya tinggal dipasang di frame pintu mobil kalian semudah gitu untuk kualitas sama juga dia kokoh banget jadi nggak bakal mudah penyok ataupun pecah nah langsung aja kita lihat tampilannya si door support ini ketika ditempelin di mobil ini nah untuk pengguna Daihatsu Rocky kalian juga perlu khawatir karena dorsil plat ini juga tersedia untuk mobil Daihatsu Rocky tapi yang membedakan adalah tulisan tipe mobilnya itu berbeda yang kalau misalnya ini raising raise kalau misalnya untuk yang Daihatsu Rocky yaitu tulisannya Daihatsu Rocky jadi kalian Daihatsu Rocky juga bisa beli si door seal plat ini nah buat sahabat Toto yang mau pasang aktualisnya ini kalian tinggal datang aja ke Auto Project GADGE lokasinya dari Rukus dari Square Bloki 8 Jakarta Barat Cengkareng ataupun kalau misalkan nggak punya waktu kalian tenang aja kita punya layanan Auto Project Toto Beres mungkin makanya kita akan datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aktualis dari Auto Project dan juga jangan lupa di cek e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di at Auto Project jangan lupa juga like comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian siapa tau temen-temen kalian lagi membutuhkan aksesoris-akses untuk mobilnya dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project oke guys thank you guys for watching see you next video Auto Project bikin mobil auto keren bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.